Intro Iyas bin Muawiyah bin Qura Al-Muzani lahir pada tahun 46 Hijriah di daerah Yamamah Najid kemudian beliau berpindah ke Basroh beserta seluruh keluarganya menurut Dr. Abdurrahman Rafat Basha dalam mereka adalah para tabi'in disanalah beliau tumbuh berkebang dan belajar beliau sering mundar-mandir ke Damascus saat masih belia tentunya untuk menimba ilmu dari sisa-sisa sahabat yang mulia dan tokoh-tokoh tabi'in yang agung Takkala Iyas masih muda saat berada di Damascus beliau pernah bersengketa dengan salah seorang tua penduduk kota tersebut tentang suatu hak kepemilikan setelah putus asa menyelesaikan dengan satu argumen maka masalah tersebut dibawa ke pengadilan ketika keduanya telah berada di depan hakim Iyas mengumumkakan argumennya dengan suara lantang kepada rivalnya lalu ditegur oleh hakim rendahkanlah suaramu wahai anak karena lawanmu adalah seorang yang besar baik secara usia maupun kedudukannya tegur hakim akan tetapi kebenaran lebih besar dari dia Iyas berkilah diam kata hakim dengan marah siapakah yang akan mengembukakan alasanku jika aku diam balas Iyas aku tidak mendapatkan semua keteranganmu sejak masuk majelis ini selain kebatilan ujar hakim la ilaha illallah wahtuillahi syarikalah jujurlah apakah kata-kataku hak ataukah batil balas Iyas lagi benar demi robul kabah benar kata hakim kemudian semangat putra Al-Muzani ini semakin membara untuk memperdalam ilmu hingga akhirnya sampelah pada suatu titik menakjubkan yang dikendaki Allah SWT sehingga orang-orang tua pun menaruh hormat kepadanya belajar darinya meskipun beliau masih sangat belia pada suatu tahun ketika Abdul Malik bin Marwan mengunjungi Basroh sebelum menjadi khalifah dia melihat Iyas yang masih remaja dan belum tumbuh kumisnya berada paling depan sebagai pemimpin sedangkan di belakangnya ada empat orang kurwa penghafal Al-Quran yang sudah berjingkot panjang dan memakai pakaian resmi berwarna hijau jelaka benar orang-orang berjingkot ini apakah disini tidak ada lagi orang tua yang bisa memimpin sampai anak sekecil ini dijadikan pemimpin mereka ujar Abdul Malik lalu menoleh kepada Iyas dan bertanya berapa usiamu wahai anak muda usiaku sama dengan usia Usama bin Zaid saat diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima pasukan yang didalamnya ada Abu Bakar dan Umar wahai Amir semoga Allah memanjangkan umur anda kemari 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 lah wahai anak muda semoga Allah memberkatimu sambut Abdul Malik kemudian selamat menikmati Terima kasih.